Halo guys kembali lagi di channel YouTube Raka channel berikut ini cara menyembunyikan atau menampilkan jumlah notifikasi di samping icon aplikasi yang terinstall simak terus videonya oke guys kita langsung saja mulai disini ada notifikasi seperti ini ya ada angka 1 seperti ini kemudian kita cari lagi pokoknya ada angkanya ya seperti ini ada angkanya guys ini dia ini dia tidak ada angkanya nah ini kita bisa tampilkan dan sembunyikan untuk jumlah notifikasinya di handphone Xiaomi Redmi 9 ini caranya kita masuk di setelan kemudian kita cari di sini notifikasi muncul genelah notifikasi di sini kita masuk di bagian lambang notifikasi nah di lambang notifikasi ini kita perlu setting aplikasi mana saja yang ingin kalian aktifkan dan nonaktifkan Oke misalnya tadi di sini ada WhatsApp ya ada angka satunya seperti itu kita masuk di setelan dan di sini WhatsApp saya nonaktifkan kemudian saya pencet kom angka satunya akan menjadi hilang nah kalau mau menampilkan setelan angkanya di icon ini lagi di icon aplikasi WhatsApp Facebook dan lain sebagainya itu gampang banget kita masuk di setelan lagi seperti tadi kita masuk di lambang notifikasi lagi kemudian enable dengan warna biru seperti ini ya tadi saya WhatsApp dislebel sekarang saya cari WhatsApp dulu atau ketekan saja di sini WhatsApp Oke nah ini dia ini dislebel kita aktifkan saja maka kalau ada notifikasi di sini akan ada notifikasi angka tampil di sini ya misalnya lima notifikasi berarti akan ada angka lima di sini di logo aplikasinya ini di WhatsApp Facebook dan lain sebagainya Oke teman-teman silahkan teman-teman coba di pengaturannya di sini ya guys ini dia di pengaturan lambang notifikasi Oke misalnya anda mau di notifikasi yang berbeda silahkan anda atur-atur saja di sini sebagai contoh misalnya Bukalapak biar tidak ada angkanya tinggal pencet saja kemudian Gmail kalau tidak mau ada angkanya hilangkan saja nanti kalau ada email masuk nanti kelihatan jumlah angka yang tampil di icon Gmail nya berapa email yang masuk dan yang belum terbaca akan tampil Oke silahkan atur di sini nonaktifkan dan aktifkan ya guys Oke itu saja penjelasan saya silahkan anda coba untuk tutorial Xiaomi lainnya cek aja di sebelah ini ya guys Terima kasih Oke kalian telah menonton sampai ketemu di video tutorial selanjutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax